hai 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 di mana kontennya berisikan 90% seputar makanan dan 10% yang lain-lain di episode kali ini aku mau review makanan sehah alias sebelak ya kali ini sebelak bonita yang ada di daerah Sarijadi Bandung ini banyak banget yang beli loh apalagi terutama anak-anak muda gitu ya mungkin ini pulang sekolah anak-anak pulang sekolah karena nih disini kan deket SMA negeri 15 ya pokoknya anak-anak muda ya seperti saya saya udah tua sebenarnya ini pada berada tangan ke sini ya ini sampai ini yang masaknya tuh ibunya sendiri loh ya tadi aku lihat ibunya sendiri yang masak nggak pakai asisten dengan dua tungku kompor dua wajan ya bisa sekaligus memasak orderan para customer yang datang nggak hanya pembeli yang datang ke sana tapi juga banyak orderan dari ojek-ojek online makanan gitu ya misalnya sopi food grab food go food itu bisa dipesan melalui itu ya ini si doi nampak kepedesan karena disini kita bisa memilih level ya tingkat kepedesan sesuai selera kita ini tingkat kepedesan levelnya sedang dipilihnya tapi doi nggak kuat pedesnya ya ini kita lihat itu mangkuknya tuh lumayan sebesar itu dan isinya tuh full penuh ini isinya banyak banget bikin kenyang banget dah pokoknya kalian kalau mau makan sebelah ini dipastikan dalam perut yang lagi lapar ya soalnya ini bakal bikin kenyang banget ini doi pesen 4 topping ya harga Rp10.000 ada ceker ada kerupuk kuning apa orang gitu ya terus ada telur terus ada mie jadi sekilas nampak kayak indomie rebus gitu ya indomie rebus pada umumnya karena terlihat nampak jelas mihnya gitu tapi ini sebelah ini enak sih mantapnya pedasnya mantap nah tempatnya itu di pinggir jalan seperti ini ya followers daerah daerah Sarijadi dan ini kita bisa lihat banyak tukang ojek online yang lagi manggal di sini ya nah kalau aku ini pesennya topping tadi kan empat topping itu Rp10.000 aku pesennya kerupuk oran batagor kering sayur sayurnya sawi hijau ya atau sosin dan juga ceker itu empat topping Rp10.000 murah banget kan dapetnya banyak segini oh ini bakal kecil banget nih kali ini minumnya dipersembahkan oleh ale-ale rasa jambu biji seger banget nih yuk mangafor ini aku bungkus makan di rumah karena aduh ini bocil tadi susah ya kalau makan di sana tuh ada bocil susah banget di murah oke deh aku merasakan dulu ya tadi aku udah cobain disana kuahnya sedikit pedas mantap ini cenderung lebih ke gurih-guri lebih asin pedas ini karena dibungkus ya jadinya si batagor keringnya itu sampai empuk banget gini sampai meleleh kayak squishy mau leleh mantap ini tadi pilih level tingkat kepedasannya sedang jadi nggak pedas-pedas banget sih cobain yang ini ya rupuk orennya ini sih kayaknya si bawang putihnya lumayan pakenya banyak ya karena aroma bawang putihnya kencero banget kenceng banget aduh bener aduh aduh ada bocil susah kan aduh berhubung si bocil ganggu ya saat aku lagi syuting makan ini aku terpaksa naruh HP kamera di wastape cuci piring aduh sampai segitunya ya dan ini aku makan sambil berdiri mohon maaf banget ya karena susah banget itu bocil nggak bisa diem ini bener-bener ya untuk cekernya ini enak banget cekernya itu nggak pelit dia kasih sekitar 4 mungkin ada kali ya ini cekernya itu lumayan segede gitu nggak terlalu kecil amat dan cekernya tuh bener-bener empuk jadi ini aku makan sebelaknya ngabisin si cekernya dulu ya baru kondimen lainnya dan itu juga si kuahnya ternyata ya ternyata buat aku bukan pedas nggak pedas-pedas amat tadi diawal aku bilang nggak pedas-pedas amat ternyata pada saat suapan-suapan terakhir gitu ya pada saat sebelaknya mau habis itu baru kentara banget duar gitu sambalnya tuh berasa banget pedasnya aduh bener-bener ya kerasa pedasnya tuh di akhir ternyata for nggak kuat itu bener awal-awalnya sih masih biasa tapi saat-saat terakhir aduh meledak gitu aku nggak tahu kok bisa gitu ya pedasnya di akhir apakah pedas-pedasnya itu ngendap di bawah apa gimana yang yang jelas ini bener-bener ngeprank ini si sebelaknya ngeprank pedasnya tuh di akhir tapi mantap deh ini buat kalian penyuka pedas ini wajib cobain yang namanya sebelak bonita Oke jangan lupa untuk like dan subscribe ya for terima kasih banyak